Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dr. Monita Tugianto di channel Dr. Monita. Kali ini saya ingin menanggapi tentang perbincangan artis A dan B membahas tentang imuniti. Ada yang bilang natural imuniti, ada yang bilang instant imuniti. Apa sih itu dan bagaimana dan apa yang terbaik? Yuk kita bahas! Oke, kita bahas yuk. Saya ingin memberikan penjelasan tentang sistem imunitas itu kita sendiri. Jadi sistem imunitas adalah suatu sistem pertahanan dari imun kita yang berfungsi untuk mengendalikan atau menghancurkan sesuatu yang berpotensi untuk membayangkan diri kita. Nah, ada artis A yang berkata bahwa natural imuniti itu lebih baik gitu. Natural imuniti yang dimaksudnya adalah natural atau alami, imunitas alami yang didapatkan dari olahraga atau makanan-makanan yang tinggi. Nah, olahraga di sini sebenarnya memang betul untuk menggunakan sistem kekembangan diri kita. Tapi olahraga yang bagaimana? Olahraga yang harusnya semuanya tersis dan konsisten. Kan, kalau olahraga yang dilakukan hanya seminggu sekali terus setelah itu tidak dilakukan lagi, ya cuma tidak akan membantu meningkatkan sistem imunitas kita. Kemudian si artis A ini bilang natural imuniti ini didapatkan selain cara nyibur olahraga, didapatkan juga dengan cara makan makanan seimbang. Nah, makanan-makanan seimbang itu yang kayak gimana? Ya, begini, makanan-makanan seimbang itu harus ada karbohidrat, protein, sayur, kemudian juga. Ya, tapi harus sesuai dengan kadar atau sesuai dengan keuntungan kalorin dari masing-masing individu, gitu. Kalau misalnya terlalu banyak konsumsi karbohidrat, itu tidak baik juga untuk sistem imunitas kita. Salah satunya makan-makanan seimbang atau buah ini melalui vitamin A, B, C, kemudian mineral, itu bisa meningkatkan sukar imunitas kita. Sekarang kita bahas tentang instan imunitas yang dikatakan oleh artis B. Beliau berkata bahwa imunitas itu bisa loh secara instan hanya dengan minum suplemen, kemudian istirahat yang cukup itu bisa meningkatkan imunitas. Nah, kalau minum suplemen seperti ini perlu atau bisa meningkatkan imunitas, Nah, tapi apabila kita makan sayur dan buahnya itu kurang. Jadi, ketika dirasa vitamin dan mineral sehari-hari yang kita konsumsi itu kurang, dosisnya boleh ditambahkan suplemen. Jadi, guys, pendapat aku nih tentang lupan imunitas dan natural imunitas itu gimana kalau digabungin. Misalnya maksudnya gini nih, kamu tetap makan makanan seimbang, tapi kalau dirasa kurang nih makan sayur sama buahnya, kamu tambahin suplemen. Kemudian, olahraga mentin, jangan hanya istirahat. Takutnya kalau istirahat aja, konsumsi makanan kita menjadi lemak, menjadi deposit lemah. Jadi, tetap olahraga mentin, seminggu dua kali, maksudnya harusnya sesuai dosis juga ya. Kemudian, jangan buka tugas, istirahat, jangan bergadang, atau kurang tidurnya. Jadi, digabungin tuh istirahat yang cukup, makan makanan seimbang, kalau kurang, dirasa kurang, perlu suplemen tambahan. Dan, kemudian, olahraga yang rutin. Jadi, itu deh, biar sistem imunitas kita tetap bagus dan bisa melawan virus-virus yang ada tersebut. Oke, guys, kalau kamu masih ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share apabila video ini menurut kamu bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.